Nah, ketika kesetiaan mereka sudah luntur pada Pak Jokowi, jangan kaget loh, nanti mendadak mereka buka mulut. Aduh-aduh tentang rekayasa Pilpres tahun ini. Menuding langsung semua itu. Oh iya loh, buka-bukaan perintah langsung dari presiden ini. Mesti ada yang begitu nanti. Ah, kalau sudah begitu, urusannya sudah didoboh, sudah dipanjang. Bisa jadi kasus pidana. Bahaya atau? Hahaha, ini kayak kerupuk kena air ini. Melempem. Melempem. Nah, keputusan MK itu melempem. Itu menurut pegawannya. Kita semua memang sudah menduga. Oh, tak duga-duga dari kemarin. Malah kadang-kadang bisa saya katakan, buang-buang waktu ini. Para hakim tidak berani memutuskan perkara atas dasar pelanggaran subsansial. Ini bermain aman kok ini. Hakim ini. Pasti ini. Banyak tekanan benaman. Dengan alasan-alasan tidak ada pelanggaran formal katanya. Yang cukup material. Lanjaluk mupi, yee Pak Hakim ini. Ibarat terjadi penjambretan dengan kekerasan dan senjata tajam di depan mata banyak orang. Aparat hukum kemudian menolak fakta itu karena mereka tidak terjadi apa-apa. Orang-orang yang luka. Iya, tak. Tak hasilnya sudah kejambret. Tapi sudah ada kejadian. Hanya dugaan-dugaan. Ini karena tidak ada yang melaporkan katanya. Pada para kelarat hukum. Akhirnya hilang permasalahannya. Dan kemudian ketika ada yang melaporkan. Beberapa waktu kemudian. Dengan entengnya parat bilang. Kenapa enggak dari dulu-dulu pas kejadian kamu melaporkan. Mesti omongannya gitu ya. Podoh ini para hakim-hakim PMK ini. Lawal hasil. Ya akhirnya saya mengucapkan. Akhirnya meninggal dunia saja ini keputusan ini. Keadilan dan demokrasi sedang sakratul ma'ud di negara kita. Sekarat. Pupos saja semua mimpi kita. Buat punya anak. Anak-anak dan cucu yang jadi orang besar. Jangankan jadi presiden. Ini ingat ini. Mau jadi jenderal atau pejabat saja. Jangan ngimpi. Semua bakal dikapling buat anak-anak petinggi di Indonesia. Pasti. Mengikuti jejak Gibran. Yang mendadak dangdut. Jadi wabres Indonesia. Mumpung-mumpung bapaknya jadi kepala negara. Jadi punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi kita jangan berlatut-latut dalam kesedihan atau pesimisme. Termasuk menggauhan harus semangat. Apalagi nasionalisme. Dalam diri umpenggawan itu menyala-nyala. Harus semangat. Ini sebenarnya saat kita buat bersantai. Harusnya loh ini. Tenang-tenang melihat apa yang bakal terjadi. Harusnya. Sanggupkah anak dibawah umur itu. Maksud saya bukan dibawah umur. Yang harusnya dibawah umur. Belum 40 tahun dulunya. Pak wabres ini. Untuk membuktikan dirinya untuk bertindak. Sebagaimana kapasitasnya sebagai wabres. Memperbaiki kompetensinya misalnya. Minimal caranya berbicara. Biar kelihatan intelek itu sedikit loh. Plus tampilannya ya nggak gampang dituduh. Apa ya kalau orang bilang songong gitu loh. Tapi kalau saya bilang ya kebangetan. Seperti itu. Kita juga bakal nonton. Apa benar setelah 20 Oktober nanti. Pak Prabowo masih bersahabat. Dan manut. Atas perintah. Yang selalu diberikan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun. Pak Prabowo jadi presiden. Atau langsung pegang kendali. Pak Prabowo. Menjadikan Jokowi cuma bisa. Nonton. Melihat. Tanpa bisa merintah. Kalau saya ngira Pak Prabowo ini seorang militer. Jenderal. Sekarang jenderalnya bintang empat. Atau maksudnya di perintah-perintah. Karena nggak bisa cewek-cewek lagi nih Pak Jokowi. Dan Pak Wapres hanya jadi ban serep. Seperti yang sering terjadi di negara kita. Bahwa itu wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati. Jadi ban serep ya. Karena hanya wak dan sikil orang gundas. Duduk diam terima gaji. Jangan-jangan dulu Gibran pernah batin ini. Pak Wapres makrup. Amin kerjanya apa ya. Mungkin tanya mungkin. Dan kualat ini. Sekarang dia yang bakal digituin nanti. Iya. Pasti banyak masyarakat mengatakan. Kerjanya apa itu. Wakil presiden. Bahkan Gibran jadi pangkal masalah semua keributan pemilu. Dan pilpres tahun ini. Jangan-jangan dia nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu. Atau nggak nyadar. Atau nggak paham. Atau nggak peka malahan. Ya kalau nyadar ya pasti dia nggak mau terima. Perintah bapaknya untuk jadi Wapres. Sabar sitik dari partai yang dia ikutin. Karirnya mulus. Buat jadi Wapresnya Pak Prabowo loh. Biarpun diimingi-imingi Pak Prabowo. Sebagai pemuda harapan bangsa katanya. Paling ganteng se-dunia. Kayak bintang pop Korea Selatan. Paling pinter katanya. Bijak sundu langit. Waduh rara umum. Kalau kesadarannya telat ya dia pasti akan mengunturkan diri. Harusnya kalau itu sadar. Mengapa? Terlepas dari Gibran beneran. Atau berprestasi atau tidak berprestasi. Secara kepatutan atau etika tidak elok ikut kontestasi pilpres. Karena bapaknya masih menjabat presiden. Ini naik uang nalar gitu. Di bawah umur sisan belum 40 tahun. Dan dipaksakan untuk 35 tahun bisa ikut kontestasi capres dan capres. Karena mudah terjadi konflik kepentingan. Kekuasaan presiden yang sangat luar biasa sengaja atau tidak sengaja. Akan mudah terpleset untuk memenangkan anak kandungnya. Pasti orang mungkin anak pola Bopora ke Prada. Ini bahasa Jawanya, bahasa Indonesia. Uang anak punya kepentingan. Bapaknya orang mungkin orang melu-melu. Jika ikut konsestasi loh. Ini sekali lagi. Lepas dari kapasitas si anak. Pinter ataupun orang pintar budu. Pasti bapaknya membantu lah. Ini bapaknya presiden. Ya lihat ini orang kesempatan loh. Apalagi kalau ternyata si anak kapasitasnya masih jauh di bawah standar. Untuk menjadikan pejabat negara atau selevel presiden atau wapres. Lah bahaya negara ini. Ini negara taruhannya. Negara besar, negara kaya raya indah dan sebagainya. Kayak surga. Eh tapi mereka-mereka itu mungkin gak peduli. Kalau negara bisa remuk, hancur karena pemimpinnya. Tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi kepentingan dinastinya. Kepentingan kelompoknya dan kepentingan keluarganya. Katakanlah mereka gak peduli nasib bangsa ini. Apa gak takut ya kalau terjadi opo-opo. Mereka bakal kena pengadilan masyarakat loh. Oh jangan salah. Apalagi di era rave informasi yang sangat hebat saat ini. Nah semua kejahatan, penipuan, konspirasi. Ya gampang sekali loh terkeluar. Mesti sudah ditutupi rapat-rapat. Ya karena kemajuan teknologi ini. Lah wong Fer disambuh aja loh. Kurang ampuh apa coba. Wampu kena nih. Polisi pangkat gak kaleng-kaleng. Jenderal punya anak buah seguabrek. Yang siap membersihkan kasusnya. Tetep aja akhirnya kena. Bukan tidak mungkin ini terjadi pada penguasa saat rakyat makin muak. Karena sahfat haus kekuasaan dipertuntungkan dengan vulgar. Tanpa ditutup-tutupi. Porno banget itu. Ini bisa memanjang pengadilan pasal loh. Kerusuhan apalagi apalagi bila diikuti dengan krisis ekonomi. Dolar naik bong. Hampir 17 ribu ini. Atau resesi ekonomi. Serta intimidasi dan pembungkaman suara. Serta aparat penegak hukum yang tidak dapat diandalkan nantinya. Tajam hanya ke bawah. Landepin yang diserta. Tapi saham tumpul ke atas. Cuma membela kekuasaan. Membela kepentingan tertentu. Arepacilokono rakyat ini. Nah sejarah-sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Selalu membuktikan bahwa penguasa yang keterlaluan melanggar hak rakyat. Yang suka melanggungkan kekuasanya. Hingga menutup kesempatan orang-orang lain yang berprestasi. Yang punya kredibilitas. Untuk tampil sebagai pemimpin yang lebih baik. Ya berujung dengan jatuh tersungkur. Tercerambap. Dilengserkan akhirnya. Bahkan tidak sedikit digulingkan loh. Dengan cara-cara yang kejam itu. Ini sejarah ini. Ingat tuh. Nikolai Seusescu. Diktator rumahnya itu yang berujung di depan Bute Mbak. Ingat tuh Dina Markos. Yang tergopoh-gopoh lari ke luar negeri. Ya karena istana malah caneng di serbu masa. Yang menuntut demokrasi ditegakkan. Bahkan Hitler pun harus bunuh diri arah kiri. Sebelum di serbu sebagai penjahat perang. Lah mungkinkah itu terjadi di Indonesia? Ya kemungkinan bisa ada. Tapi yojol. Kasian rakyat kita. Ini contohnya Pak Harto aja lah. Presiden yang berkuasa selama 32 tahun aja. Bisa dilengserkan hanya 2 bulan. Setelah MPR menetapkan sebagai presiden. Dengan kemenangan yang lebih dari 50% pada pemilu. Pak Harto selamat dari yang memasah. Selamat dari hukuman berat. Karena Pak Harto dengan sadar mengundurkan diri. Orang Pak TN dati berat di presiden. Ketika dimuntrasi mahasiswa makin besar makin menggelembu seluruh Indonesia. Bahkan Jakarta, Surabaya, Solo dan sebagainya. Bahkan jatuh korban waktu itu. Diikuti dengan kerusuhan masa yang meluluh lantakan kota-kota di Indonesia. Sekejam-kejamnya Pak Harto. Dia tidak tega melihat negerinya jatuh pada kekehancuran, kekacauan. Yang lebih mendalam, yang lebih parah. Maka dengan kesadaran penuh Pak Harto menyatakan berhenti. Pada tanggal berapa? 13 Mei atau kapan itu. Salah. Lah mungkin Kak Gibran melakukan hal itu. Mestinya kesadaran yang akan membawanya ke situ. Nek sadar. Paham bahwa sejak awal. Dialah yang tidak digendaki untuk menjadi wakil presiden. Tanpa perlu pahan hukum. Mestinya ya pasti paham tentang segregation of dual taste. Pembatasan kekuasaan harusnya. Ini prinsip dasar dalam penyusunan organisasi. Apalagi bila menyangkut keuangan. Semuanya tentu saja untuk menghindari konflik kepentingan. Wah tapi ya IPK-nya ya 2,3. Ya mungkin Pak Bapres ya pas gak masuk. Ketika prinsip itu diajarkan saat kuliah loh. Ya jangan-jangan. Ambo lah. Karena ya ternyata kenyataannya seperti ini. Tapi sebenarnya Gibran itu masih muda. Karirnya masih panjang. Masih terbuka lebar. Ditambah lagi bapaknya pasti pernah menolong banyak orang. Sebagai presiden. Jadi apa yang ditakutkan dengan karirnya? Mulus sebenarnya. Tanpa harus jadi wapres saat ini. Tanpa harus menabrak-nabrak ketentuan konstitusi hukum diinjek-injek dan sebagainya. Lah seorang Ahaye aja loh. Yang bapaknya sudah pengsiung dari presiden. Tetap muncet loh karirnya. Tanpa harus ikut pilpres. Saat bapaknya masih menjabat saat itu. Bahkan hampir 10 tahun loh. Setelah bapaknya lengser Ahaye malah jadi menteri. Atau Gibran gak percaya diri. Gak pede gitu loh. Gak yakin bakal dipilih. Atau berperispasi tanpa nama Pak Jokowi. Ayomoh. Pak Pembegawan tidak tahu. Yang jelas Jokowi yang belakangan terlalu vulgar. Memamerkan kekuasaannya itu. Seharusnya mulai waspada. Bukan cuma pada kehendak Tuhan. Yang bisa merubah 180 derajat. Dalam waktu yang singkat saja. Tetapi juga pada masa depan koalisinya. Sesudah 20 Oktober. Para begundal-begundal oportunis itu. Para penjilat-penjilat. Akan punya wajikan baru loh. Mereka tentu tidak tegak lurus Pak Jokowi lagi. Karena bisa jadi selama ini. Mereka tegak lurus. Bukan karena Jokowi bijak. Bukan karena berwibawa. Bukan karena Pak Jokowi menganyomi. Dan karismatik. Tapi cuma karena takut. Apalagi bagi yang tersandira kasus. Ya sisanya mungkin tipe penjilat. Ya bener apa yang saya katakan. Yang saya umbegawan katakan. Oh ini tidak main-main. Bukan asal ngomong ya umbegawan. Kenyataannya seperti itu. Banyak oportunis. Banyak penjilat di sekitar para pejabat. Yang setia pada kekuasaan. Dan bukan pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Nah ketika kesetiaan mereka sudah luntur pada Pak Jokowi. Jangan kaget loh. Nanti mendadak mereka buka mulut. Aduh-adu. Tentang rekayasa Pilpres tahun ini. Menuding langsung semua itu. Oh iya loh. Buka-bukaan. Perintah langsung dari presiden ini. Mesti ada yang begitu nanti. Ah kalau sudah begitu. Urusannya sudah didobok. Dari panjang. Bisa jadi kasus pidana. Bahaya tau? Ah iya. Jokowi mesti mengurangi percaya dirinya. Yang berlebihan itu loh. Pendukung Pak Jokowi sejatinya ya. Cuma para pemilih PSI itu. Kalau menurut pegawan. Itulah suara asli Pak Jokowi. Pemilih 0-2 itu pemilihnya Pak Prabowo. Jangan salah. Ditambah orang-orang yang memilih kekuasaan. Dan kekuasaan memang ada di tangan presiden akhirnya. Maka mereka antusias memenangkan 0-2. Iya pasti. Ingat loh. Mereka bukan pendukung Pak Jokowi asli. Pendukung Pak Jokowi sekali lagi. Cuma sebanyak pemilih PSI. Jalikah daanya pemburuk nanti. Dan tidak lagi berpihak pada Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo berlantik. Jangan kaget. Sekali lagi jangan kaget. Kalau yang mendukung Pak Jokowi tinggal 2% lebih sedikit. Seperti yang diperoleh oleh PSI. Itu pendapat umpengkawan. Oh jurnya suluh ya. Oke lah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Dadah. valfar. Selamat menikелmati. Sampai jumpa. Asampai jumpa. Sampai jumpa. uk. Eh ? bang apta. Sampai jumpa.